Sebelum doa disampaikan kepada semua Insya Allah hari Kamis besok Kita akan memasuki hari mulia Hari agung, hari bersejarah Yaitu 10 Muharram Asyur Asyura Ada apa Asyura? Satu Dianjurkan Ibu Bapak untuk kita puasa Asyura Caranya bagaimana? Ya seperti biasa Seperti puasa-puasa biasa Cuman Disenahkan Puasa tidak hanya tanggal 10 Tapi Dianjurkan sehari juga sebelumnya Atau sehari setelahnya Asyura itu tanggal 10 Sunnah puasa Dapat apa? Fadilah kita puasa Asyura Nabi sampaikan Puasa Asyura sehari Itu Imbalannya, pahalanya Menghapus dosa setahun yang lewat Dosa setahun Dihapus dengan puasa sehari Masya Allah Ya Jangan kelewat Bapak Ibu Belum tentu kita hidup sampai tahun depan Asyura depan Jadi Kamis besok Usahakan kita Usahakan kita keluarga kita puasa Merupakan hari bersejarah Di mana Allah telah menerima Taubat orang-orang besar Nabi Adam Diterima taubatnya pada hari Asyura Nabi Ibrahim Diterima oleh Allah doanya pada hari Asyura Nabi Nuh Juga hari Asyura Nabi Yunus Juga banyak sejarah Di hari Asyura Maka Perbanyak istighfar Minta ampun kepada Allah Dan taubat di hari Asyura Yang ketiga Yang ketiga ada dua Yang ketiga Ya Satu puasa Yang kedua Taubat Yang ketiga Istighfar Yang keempat Di hari Asyura Perbanyak sedekah Man soma yawma Asyura Faka'annama soma asana Siapa yang puasa satu hari Asyura Pahala yang didapat sama dengan puasa setahun Waman tasaddaqafihi Dan siapa yang sedekah pada hari Asyura Faka'annama tasaddaqasana Seperti pahala sedekah setahun Jadi sedekahnya berapa Seribu atau dua ribu Seikhlasnya Ya Ikhlasnya berapa Silahkan sedekah Itu yang keberapa Empat Yang kelima sedekah Afdolnya diberikan kepada siapa Fukoro Masakin Yatim Dan seterusnya Bebas Cuman tolong Kalau ngasih anak yatim Jangan anak yatim Dipajang Suruh jajer Suruh baris Satu-satu Kasian Ya Mereka Yatim Fakir Miskin Juga manusia Punya rasa malu Kalau anda Ingin sedekah Dan ingin sedekah anda Afdol Maka Seperti yang dianjurkan Quran Sembunyikan rahasia Anda pengen Menyantuni anak yatim Antar ke rumah siyatin Jangan diundang Dikumpulin Dimana Di panggung Suruh naik Satu-satu Baris di foto Expose di koran Astagfirullah Ya Sakit itu hati mereka Malu Mending ngasihnya Satu miliar Ngasihnya Dua puluh Rabu Nunggunya Dua jam Tiga jam Astagfirullah Yang kelima Tolong nanti Hari Ashura Ibu Dalam riwayat Dikatakan Siapa Yang menambah Anggaran Belanja Keluarga Pada hari Ashura Maka Allah Akan Beri Kelonggaran Rizki Tambahan Rizki Selama Satu tahun Jadi Kalau Bapak Biasa Setiap hari Ngasih belanja Lima puluh ribu Maka Kamis besok Ditambah Lima ratus Supaya Satu tahun Kedepan Rizki Anda Ditambah oleh Allah Udah lah Nambahnya Lima ratus Ya bangga Nambahnya Lima ratus Nanti Tinggal Anda Pengen Tambahannya Besar Atau Kecil Anda Ingin Kerangnya Diperbesar Ya Ashura Anda Buka Yang Gede Ashura Kapan Kamis Besok Jangan Lupa Kelewat Serat Setahun Anda Pengen Longgar Setahun Ashura Besok Tinggal Yakin Insyaallah Mudah-mudahan Allah Terima Amal Ibadah Kita Dan Semoga Kita Semuanya Tergolong Hamba Hamba Allah Ya Rabbil Alamin Wasallallahu Wasallam Ala Sayyidina Muhammad Wa Alihi Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin